Intro Kebakaran rumah milik Muhammad Nur Sultan Saidi yang disewakan kepada Maizul di Pertigan Simpang Torek RCTI Pandesike Jalan Raya Begitigi Padang Panjang, Nagari Koto Baru ke Cabatan Sepuluh Koto Kabupaten Tahan Datar terjadi sekitar pukul 14 waktu Indonesia Bagaian Barat pada Rabu Siang Kampus X10 Koto AKP Ferry Arjoni menyebutkan kebakaran rumah sekaligus kios pedagang bahan bakar gas dan bensin diduga dipicu percikan api puntung rokok yang tinggal pembeli usai membeli bensin acara untuk sepeda motornya Kepada polisi, pembeli kios menyampaikan kebakaran terjadi beberapa saat setelah pembeli bensin acara pergi sementara setelah melayani pembeli, pembeli kios meninggalkan kios pergi sholat ke masjid yang tidak jauh dari rumahnya Banyak bahan yang mudah terbakar serta kios yang dipenuhi bensin dan gas membuat api dengan cepat membesar dan menganguskan rumah semi permanen ini Pemilik kios yang mengataui kejadian ini langsung mencoba menyelamatkan barang-barang dari dalam rumahnya Sementara saat kejadian warga melintas dan warga di sekitar lokasi terlihat hanya menonton api yang terus membesar Setengah jam kemudian, satu unit pengundang kebakaran dari kota Padang Panjang tiba di lokasi kejadian untuk mengundangkan api Api berhasil dikendalikan dan tidak merebet ke sekolah yang ada di sebelahnya Sementara peristiwa kebakaran ini selain mengakibat dan kerugian mencapai 500 juta rupiah pemilik kios juga mengalami luka bakar ringan pada kaki sebelah kanan Petugas menyayangkan saat peristiwa terjadi warga yang mengetahui kejadian hanya terpaku menonton dan mengabadikan kebakaran dengan kemudian ponselnya masing-masing Dari rekaman video amatris sebelum pemadang kebakaran tiba di lokasi tidak terlihat adanya upaya warga untuk berkotor yang memadamkan api Padahal tidak jauh dari rumah yang terbakar ada dua sumber air berupa kolam besar penuh air yang terletak persis di sebelah rumah yang terbakar dan kolam air masjid penuh air sekitar 50 meter di samping rumah korban Dek Kabupaten Tahadatar, WS Kumbang, Ainews melaporkan Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!